Di dunia fantasi Altera, konflik dan perpecahan telah lama terjadi antara tiga ras utama, manusia, elf, dan naga. Legenda mengatakan bahwa setiap beberapa generasi, naga hitam yang sangat kuat, dikenal sebagai asteris Black Dragon asteris-asteris, akan bangkit dari tidur panjangnya untuk menebar kehancuran di seluruh daratan. Ketika tanda-tanda kebangkitan Black Dragon mulai terlihat, rasa takut dan kecemasan menyebar ke seluruh Altera, mengancam untuk mengubah perpecahan yang sudah ada menjadi kehancuran total. Kisah dimulai di sebuah desa kecil di mana asteris Lambert asteris-asteris, seorang pemuda yang bercita-cita menjadi seorang prajurit, tinggal. Meskipun hanya seorang pemuda biasa, Lambert memiliki keberanian dan semangat juang yang tinggi. Suatu hari, ia menyaksikan kekacauan di desanya akibat serangan monster yang menjadi semakin sering terjadi seiring kebangkitan naga. Lambert, yang tidak sabar untuk menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, memutuskan untuk bergabung dengan para prajurit yang dikirim untuk melawan ancaman ini. Lambert kemudian bergabung dengan sekelompok prajurit dan elf yang dibentuk untuk menjalankan misi berbahaya, menghancurkan Black Dragon di sarangnya sebelum kekuatannya tidak tertandingi. Di dalam kelompok ini, Lambert bertemu dengan tokoh-tokoh penting seperti Asteris Lia Asteris-Asteris, seorang elf pemanah yang cantik dan tangguh, Asteris-Asteris Barnak Asteris, seorang prajurit berpengalaman, dan Asteris Geran Asteris, seorang ksatria legendaris yang pernah memimpin perang melawan naga di masa lalu. Meskipun tim ini terdiri dari berbagai karakter dengan latar belakang dan sifat yang berbeda, mereka harus belajar bekerja sama demi tujuan yang sama. Dalam perjalanan menuju sarang Black Dragon, kelompok ini menghadapi berbagai rintangan yang menguji kemampuan, keberanian, dan kepercayaan mereka satu sama lain. Mereka berhadapan dengan monster, musuh-musuh lama, dan berbagai jebakan yang dipasang untuk melindungi sang naga. Di tengah perjalanan, Lambert belajar tentang pentingnya kekuatan hati, kerjasama, dan tanggung jawab. Ia perlahan tumbuh dari seorang pemuda yang impulsif menjadi seorang prajurit sejati yang dihormati oleh rekan-rekannya. Namun, perjalanan mereka tidak hanya penuh dengan bahaya dari luar. Ketegangan internal dalam kelompok semakin meningkat, terutama antara manusia dan elf yang sering berselisih paham. Selain itu, ada pengkhianatan yang mengejutkan ketika salah satu anggota kelompok ternyata memiliki agenda tersembunyi yang bisa membahayakan seluruh misi. Pengkhianatan ini hampir menghancurkan semangat kelompok, namun Lambert dan Leah berusaha mempersatukan tim kembali. Ketika mereka akhirnya tiba di sarang Black Dragon, mereka menyadari bahwa kekuatan naga jauh melebihi apa yang mereka bayangkan. Pertempuran yang terjadi sangat epik, penuh dengan aksi dan sihir. Geran, yang mengetahui bahwa satu-satunya cara untuk melemahkan naga adalah dengan menggunakan kekuatan sihir kuno, memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Dengan keberanian dan pengorbanan Geran, Lambert dan Leah akhirnya menemukan celah untuk menyerang Black Dragon. Dalam momen yang sangat dramatis, mereka berhasil menghancurkan naga, tetapi tidak tanpa kehilangan. Setelah Black Dragon dikalahkan, Lambert dan Leah kembali sebagai pahlawan di altera. Namun, kemenangan mereka datang dengan harga tinggi, karena banyak teman yang gugur dalam pertempuran. Lambert, yang sebelumnya hanya seorang pemuda biasa, kini diakui sebagai seorang prajurit sejati. Meskipun Black Dragon telah dikalahkan, ancaman di altera belum sepenuhnya hilang. Mereka menyadari bahwa persatuan antara manusia, elf, dan semua ras lain adalah kunci untuk menghadapi ancaman-ancaman di masa depan. Film ini diakhiri dengan nada harapan, menunjukkan bahwa meskipun kegelapan telah dikalahkan, tantangan akan selalu ada. Lambert, Leah, dan rekan-rekannya berjanji untuk terus melindungi altera dan menjalin kerjasama yang lebih kuat di antara ras-ras yang berbeda. Pesan moral dari film ini adalah tentang keberanian, pengorbanan, dan pentingnya bekerja sama meskipun ada perbedaan.